KAKAK YANG SERAKAH Di pagi hari yang cerah, ibu ayam dan anak-anaknya mencari makanan di hutan. Makanlah yang lahap ya anak-anakmu. Baiklah ibu. Kemudian datanglah seekor burung gagak yang sedang kelaparan. Wah, sekarnya pagi ini enak kalau makan ya. Hai ibu ayam, apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku sedang makan gagak. Sepertinya kau sudah genyang, sini buat aku saja biji-bijiannya. Kalau tidak boleh, aku akan ganggu anak-anakmu. Dengan terpaksa, ibu ayam memberikan semua makanannya. Di sisi yang lain, ada kancil yang sedang minum di tepi sungai. Hmm, segarnya air sungai ini. Tanpa sengaja, kancil melihat gagak mengambil makanan ibu ayam. Ibu, makanan kita bagaimana? Kita masih lapar. Sabar ya nak, nanti kita cari biji-bijian lagi. Biarlah gagak yang memakannya daripada kalian diganggu. Hai ibu ayam, sedang apa kalian di sini? Eh kancil, ini kami sedang mencari biji-bijian. Tadi aku tidak sengaja melihat gagak mengambil makananmu. Besok saya akan membantu kalian agar tidak diganggu gagak lagi. Terima kasih kancil. Keesokan harinya, ibu dan anak ayam makan seperti biasa. Dan datanglah gagak yang serakah itu kembali lagi mengambil makanan mereka. Hai ibu ayam, berikanlah semua biji-bijian itu padaku. Kalau tidak, aku akan ganggu anak-anakmu. Baiklah gagak. Hmm, kenyang aku hari ini. Aduh, tolong, tolong, paruhku sakit. Tolong, tolong. Kenapa kamu wahai gagak? Paruhku sakit ibu ayam? Ini makanan apa? Makanya, kalau jadi hewan jangan serakah. Rasakan akibatnya. Itu batu. Biar kalau kau memakannya, kau akan kesakitan gagak. Kau tidak boleh mengambil hak yang bukan milikmu. Hei, kenapa kau ikut campur kancil? Masih tanya kenapa. Aku kan teman ibu ayam. Aku tidak mau ibu ayam diganggu olehmu. Baiklah kancil, aku akan berjanji. Tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan mencari makanannya sendiri. Dan tidak merebut dari ibu ayam.